selamat menikmati pembicara kita dan juga moderator kita disini ada Ghea, aku perkenalkan sebagai murid dari Bapak Roki Gerung dia alumni dan murid Pak Roki di Filsafat UI juga untuk teman-teman yang ingin tanya jawab bisa langsung lakukan di slide-u ya boleh di-share Bapak Adira untuk slide-unya oke set jadi bisa langsung di-share disitu ya kalau untuk ada yang mau tanya jawab pertama-tama ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya kita disini jadi tidak perlu tegang tidak perlu kenapa-napa disini kita ngobrol-ngobrol santai sebelumnya sebentar mohon maaf ada masalah teknis Bapak Roki-nya hilang dari room harus kita invite lagi oke sebentar ya mungkin sebelumnya Ghea boleh perkenalan singkat dari dirinya dulu sambil aku ng-invite Bapak Roki lagi masuk ke dalam room ya oke halo bisa terdengar jelas ya oke gak ada jawab terdengar jelas oke aku asumsikan terdengar jelas pernah kan nama aku Ghea aku seperti yang sudah dijelaskan Badar tadi aku alumni dari program filsafat program studi S1 filsafat angkatan 2012 hari ini akan membantu teman-teman dari Pacman untuk moderasi ngobrol-ngobrol dengan Pak Roki tentang apa itu kecerdasan apakah Pak Roki-nya sudah masuk? belum sebentar beliau masih ada masalah sama ini Ghea apa sinyal oke oke sebentar ya maaf atas isu teknisnya sebentar oke oke eh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon gunakan format nama asal institusi atau afiliasi, kemudian pertanyaannya. Terima kasih. 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 oleh Alan Turing di tahun 1950. Diskusi ini nanti akan menggali lebih lanjut mengenai pikiran manusia, kesadaran, kecerdasan, dan hubungannya dengan kecerdasan mesin. Nah, untuk menjawab apakah mesin dapat berpikir, ini pertanyaannya kita mundur dulu satu langkah, yaitu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan berpikir? Slide selanjutnya. Ya, silakan Pak Roki. Kita ingin dengar pendapat Pak Roki atau Urayan tentang pertanyaan yang mendasar dulu. Kembali, ya. Oke, ya, Pak Adar, terima kasih diundang untuk mengucapkan sesuatu yang kita punya, tapi kita nggak tahu cara makanya. Yaitu pikiran. Agak telat ya, 10 menit, karena saya berupaya masuk, macet, webinarnya macet. Bukan saya, macet. Lalu lintas di zoom-nya macet. Sudah kayak mau jemput Habib Rizik kalian. Di macet. Oke, saya coba untuk menguraikan sesuatu yang dari awal menjadi misteri terbesar berhadapan itu, yaitu cogito, yaitu berpikir. Kita tahu bahwa setiap orang difasilitasi dengan fakultas itu, yaitu thought. Masalahnya adalah di dalam filosofi, juga di dalam artificial intelligence, do we have thoughts, or do they have us? Itu problem kontemporernya begitu. Apakah kita punya pikiran, atau pikiran yang memiliki kita? Sehingga kita sebetulnya hanyalah alat dari pikiran untuk beternak ide. Jadi, otak kita itu nggak ada fungsinya, selain secara teknis, digunakan oleh ide untuk reproduksi. Itu yang kita pelajari dalam memetik, etc. Lalu kita berupaya untuk pahami, kalau kecerdasan itu tidak berasal dari kita, lalu apa fungsinya bagi kita? Kan itu radikal question-nya di situ. Apakah kecerdasan itu kita hasilkan, atau kecerdasan itu masuk di dalam brain kita, lalu dia beternak di situ, dia mereproduksi dirinya. Supaya ada kecerdasan yang tidak bisa punah itu. Nah, kalau kita punah, logikanya kecerdasan juga punah. Tetapi mengapa Turing misalnya bisa wariskan itu pada badar, pada gea, sehingga masih bisa diucapkan beberapa komponen di dalam penelitian Turing. Jadi itu intinya itu. Saya balik lagi pelan-pelan. Saya tahu, ini saya nggak, bukan saya tahu, saya tidak tahu homogenitas dari forum ini. Mungkin ada yang terlalu teknis, menunggu keterangan teknis tentang kecerdasan. Atau ada yang ingin lihat apa sebetulnya dibalik aktivitas kecerdasan. Atau ada yang ingin dapat semacam panduan untuk jadi cerdas. Itu saya rapat-rapat dulu. Nanti belakangan mungkin kita bisa cari cara apa yang bisa kita maksimalkan dalam satu-dua jam ini. ini saya masuk dulu di dalam pertanyaan intinya itu. Apakah kita punya kecerdasan atau mereka punya kita? Apakah kita punya kecerdasan atau kecerdasan itu yang memiliki kita? Jadi kita hanya diperalat oleh kecerdasan. Ini belum bisa dirumuskan di dalam laboratorium atau diteliti. Tentu bisa diteliti dengan mengandalkan kemampuan kita untuk membongkar otak, operasi, anatominya dibuka, lalu kita lihat apa yang macet di kepala kita sehingga kita tidak bisa mengingat sesuatu dan mengolah dia menjadi pikiran. Lalu kedokteran bilang Anda mengalami Alzheimer. Selesai problemnya. Jadi saya bisa katakan kenapa kecerdasan berhenti? Karena mengalami Alzheimer. Karena kecerdasan memerlukan bahan, yaitu memori. Pas event. Sesuatu yang ada di belakang kita kita olah untuk kita hidupkan menjadi diskors. Kalau memorinya macet, maka kita tidak mungkin mengolah itu untuk menjadikan bahan argumentasi. Kedokteran mengatakan itu Alzheimer. Tetapi orang biasa mengatakan Anda tiba-tiba kok jadi dungu. Karena itu soalnya. Lalu kita ingin cari tahu kenapa tiba-tiba jadi dungu itu. Apakah karena berkuasa? Apakah karena arogansi? Apakah karena hidupnya di sekitar Monas? Sehingga jadi dungu. Tidak di Cisadon atau di Gunung Pancar atau di Gimalaya. Jadi itu problem kebudayaannya begitu. Jadi orang bertanya mengapa ada kedunguan? Di samping mengatakan mengapa ada kecerdasan? Lebih penting sebetulnya mengurai mengapa ada kedunguan? Kan kita semua menganggap bahwa kecerdasan itu adalah distinktif karakter dari manusia. Karena itu kita sebut manusia adalah makhluk yang berpikir. Animal rational. Jadi kita ingin tahu mengapa hal yang seharusnya potensial ada di kita tiba-tiba berhenti. Jadi lebih baik mengatakan mengapa ada kedunguan daripada bertanya apa itu kecerdasan. Sebetulnya secara sosiologis itu lebih penting. Tadi saya terangkan bahwa kalau kecerdasan itu berhenti artinya ada yang tidak bisa diproses di otak. Menurut ilmu kedokteran itu namanya Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Berhentinya operasi listrik di kepala. Kira-kira gampangnya begitu. Sinaptiknya berhenti itu. Bolekul tidak bisa ditransfer antar sel sehingga putus kemampuan untuk menghasilkan novelty, menghasilkan imajinasi. Itu dasar kita belajar tentang brain studies. Tapi kemudian ada masalah. Kalau cuma sekedar soal sinaptik, soal loncatan elektron di kepala, kan bisa dioperasi. Atau bahkan bisa ditaruh elemen baru. Sementara yang PCB itu namanya printed circuit board dalam bentuk yang paling mikro itu. Itu bisa dilakukan dalam rangka orang meneliti supaya otak berfungsi. Tetapi itu adalah aktivitas mekanis. Jadi kecerdasan dalam pengertian mekanis itu. Bisa diperbaiki. bisa dibedah sarap, disambung ulang supaya listriknya jalan lagi. Tapi itu soal yang teknis sebetulnya. Bagi kita, manusia yang hidup secara sosial, yang lebih penting adalah bagaimana merawat kecerdasan itu secara sosial. Jadi kita mencari tahu sosial brain itu beroperasi dengan cara apa. Kita atau saya abaikan dulu beberapa literatur supaya kita bisa masuk pada semacam kurositi untuk tahu apa sebetulnya persyaratan sosial untuk menghasilkan kecerdasan. Jadi kita bisa jawab nanti kecerdasan itu setelah kita pelajari atau kita evaluasi keadaan kita sebagai makhluk yang berinteraksi. Dengan gampang kita mulai dengan yang dijadikan hobi oleh emak-emak pagi-pagi itu buka WA. Yang dijadikan kebiasaan oleh netizen yaitu minta di-retweet. Jadi sebetulnya dari awal keinginan kita untuk untuk membuat ide kita tiba pada orang lain saya ulangi ya kalimatnya. Keinginan kita untuk membuat ide kita tiba pada orang lain itulah yang menghasilkan media sosial. Jadi itu soalnya perhatikan dulu ya nanti saya kasih paradoksnya. Tapi kita bisa katakan juga bahwa media sosial yang memprovokasi kita untuk menghasilkan ide. Jadi kita lihat dialectik di situ. Sekarang kita mau uji siapa yang lebih penting. Saya sebagai pengguna media media sosial memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan ide atau media sosial sebetulnya yang memancing kita untuk menghasilkan ide supaya bisa dimapping menjadi big data. Jadi sekali lagi ini soal yang tricky. Kita coba perlahan-lahan untuk bahas ini sambil dituntun oleh Ghea supaya saya tidak terlalu pergi jauh dalam istilah teknis. saya berhenti sebentar di situ dengan satu problem yaitu apakah kita memiliki pikiran atau pikiran yang memiliki kita. Yang kedua tadi apakah sosial media adalah peralatan kita untuk mesosialisasikan ide, untuk memviralkan ide, atau sosial media itu memprovokasi kita untuk menghasilkan ide supaya dia bisa belajar. Jadi mesin learning itulah yang memprovokasi kita untuk menghasilkan ide. Yang kedua tentu ada manfaat secara pengetahuan bahwa sosial media mengumpulkan ide kita untuk dibuatkan big data itu. Sekarang ada problem nanti. Kalau media sosial berhasil mengumpulkan big data, apa efeknya bagi ilmu pengetahuan, bagi kesehatan, bagi romans, bagi macam-macam hubungan sosial. Saya kira saya istirahat di situ. Oke, Pak Roky. Terima kasih untuk urayannya. Kalau boleh jujur ya, Pak. Alur yang ingin kita obrolkan sebetulnya tidak 100% dengan sama dengan tadi urayan Pak Roky yang menghubungkan kecerdasan atau problem kecerdasan dengan problem kebudayaan. sebelum kita balik ke problem kebudayaan atau bagaimana kita memahami kecerdasan secara sosial, boleh enggak, Pak, kita balik sedikit ke problem dualisme Cartesian. Selanjutnya, Badar, ini kan Pak Roky sudah sempat membuka soal cogito ergosum gitu ya. Ketika mencoba memproblematisir apakah kita punya pikiran atau pikiran yang punya yang atau sebaliknya gitu. Bagaimana sebetulnya melihat postulasi René Dekat ini dalam melihat problem kesadaran sebelum kesadaran problem kecerdasan. Mungkin kesana dulu kali ya, Pak, supaya kita nanti bisa balik ke problem yang secara sosiologis tadi. Oke, sekedar wikipedis saja ya, supaya nggak terlalu dirumitkan karena ada banyak interpretasi soal Cartesian maut itu. Kita selalu pergi pada referensi pertama di abad modern yang dirumuskan oleh Cartesius di tahun 1596 atau menjelang akhir abad 16. yaitu upaya untuk menghukum kedunguan karena kedunguan itu dipertahankan selama abad tengah sehingga orang gagal untuk membebaskan diri dari tutorisasi agama. Jadi sebetulnya sosial drive dari Descartes adalah upaya untuk menghasilkan otonomi manusia berdasarkan kemampuan sekulernya. Apa yang jadi kemampuan sekulernya? Dia berpikir. Dalam rangka itu dia ingin agar supaya ada semacam basis yang agak pasti agar supaya ada sumber untuk mengatur pengetahuan mengatur negara mengatur institusi-institusi pada waktu itu. Dari situ dari berbagai macam refleksi meditasi segala macam dengan sangat logis Descartes menemukan satu kepastian bahwa dulu orang mencari kepastian di langit bahwa apa yang sudah difatwakan atau dirumuskan dalam skriptum orang terima itu sebagai pegangan lalu Descartes berupaya untuk membongkar ulang fondasi-fondasi mistik semacam itu atau fondasi-fondasi irasional dengan mencoba memberi keterangan yang orang sering sebut clear and distinct sesuatu yang jelas dan tidak harus diragukan lagi yaitu keraguan yang dihasilkan oleh keingintahuan saya bahasakan dengan cara yang lebih sederhana jadi keingintahuan itu selalu di dalam dirinya mengandung kecemasan kalau dia tahu apa berbahaya nanti kalau dia tahu tentang surga kalau dia tahu tentang dosa tidak berbahaya tapi bagi Dekan bukan itu soalnya yang ingin diberikan adalah satu pegangan dasar supaya hal-hal yang di luar pertanyaan teologis pada waktu itu bisa diberi pendasaran nah di dalam upaya itu datanglah dalil yang sering kali kita kutip yaitu kojito ergosu yang artinya adalah di dalam seluruh kecemasan saya di dalam seluruh keraguan-keraguan saya sesuatu yang pasti adalah saya ada di dalam kecemasan junto keraguan-keraguan itu orang suka bypass aja bahwa itu artinya pikiran itu ada atau saya yang berpikir ada bukan itu sebetulnya yang dimaksud adalah aktivitas meragukan itu membuktikan bahwa ada yang konstan ada yang stabil ada yang tidak tergoyahkan yaitu doubting atau orang sebut aja thinking karena thinking selalu dalam kondisi doubting jadi itu poinnya sekarang kita selalu menganggap Dekard menyumbang pada kita sesuatu yang bisa berakibat akibatnya bisa kemana-mana bisa membuat orang jadi ateis bisa menghasilkan mesin yang nanti seluruh yang disebut doubting itu makin lama makin disederhanakan sehingga algoritmanya makin lama makin pasti atau sebetulnya ini adalah semacam ujian bagi kita untuk menghasilkan ulang cara berpikir yang bisa dimanfaatkan baik oleh mereka yang dungu maupun oleh mereka yang ingin agar selalu ada diskors saya mau katakan itu karena bagi orang dungu pun dianggap bahwa kata Descartes cogito ergosum oleh karena itu kedunguan itu adalah bagian dari cogito ergosum juga itu bukan sepertinya sinyal Pak Roki sedang bermasalah sedikit ya lagi ada masalah lagi dengan sinyal Pak Roki oke aku mungkin akan ulas sedikit ya tadi ulasan singkat dari Pak Roki terkait pertanyaan yang menghubungkan dengan pernyataan cogito ergosum kalau kita awam gitu ya saya pun untuk topik kecerdasan ini sebetulnya juga termasuk awam dalam artian gak terlalu mendalami secara akademis gitu ya misalnya paling gampang saya dikanulis skripsi gak nulis soal persoalan kecerdasan ataupun persoalan terkait tadi yang disebut Pak Roki terkait cogito ergosum yang mana seringkali kita sebagai awam tuh betul-betul mengartikannya secara harafiah gitu bahwa aku berpikir maka aku ada maka tadi Pak Roki sempat menyebutkan bahwa berpikir yang bodoh pun dianggap berpikir gitu padahal yang di dekat maksud bukan ke arah sana tapi dia mencoba untuk memberi semacam penjelasan bahwa aktivitas keraguan atau yang kemudian kita artikan sebagai aktivitas berpikir itu yang membuat kita ada gitu jadi ada nuansa problem eksistensi di sana ketika Descartes mencoba menurunkan pemikirannya apakah Pak Roki sudah bergabung lagi Badar tadi sempat sudah masuk ada bermasalah lagi mau lanjut ke videonya boleh kali ya kita lanjut dulu ke slide berikutnya nah ini nih yang sebetulnya tadi sudah disinggung ya sama Pak Roki terkait dualisme kartesian atau disebut juga kita kenal dengan mind and body problem makanya disebutnya dualisme ini mungkin terdengar agak teknis tapi kita run through dulu aja gak apa-apa ya bahwa secara singkat gitu cogito ergosum itu arahnya adalah kesini gitu bahwa yang membedakan manusia dengan yang lain itu atau etitas yang lain seperti tubuh itu adalah kemampuan berpikir Pak Roki sudah bisa dengar suara saya sudah masuk lagi belum ya tadi sudah sempat terus keluar lagi lagi ada bermasalah kayaknya dia oke mungkin kita mau video dulu kali ya boleh oke ini mau dikasih penjelasan dulu sedikit oh ya oke tadi memang kita belum masuk ke problem kesadaran ya jadi tadi kita berangkat dari topik besarnya yaitu kecerdasan yang mana yang kita pahami hari-hari ini kecerdasan itu adalah penerapan dari aktivitas berpikir gitu ya jadi para oke sebetulnya di awal sudah sempat menyebutkan bahwa kecerdasan itu nggak semata-mata proses sinapsis gitu di atau sinaptic problem di otak manusia gitu ya dia melampaui atau lebih dari itu dan disitulah ada variable yang kemudian jadi problem yaitu problem kesadaran nanti kita akan dari video ada tiga video setelah ini yang akan menunjukkan bagaimana hubungannya antara problem kesadaran dengan pertanyaan can machine think yang tadi diajukan oleh Alan Turing di awal di papernya pada tahun 1950 boleh kita play ya oke jadi teman-teman bagi yang belum pernah lihat cuplikan video ini jadi ini adalah video dari film Alien Confident jadi tadi yang pakai baju putih itu namanya David dia adalah robot sebetulnya dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan David itu tanya ke ayahnya yang pakai baju hitam kalau saya dibuat oleh Anda lalu siapa yang membuat Anda gitu jadi ini semacam pandangan umum pandangan awam bahwa kecerdasan itu membutuhkan kesadaran yang mana kita bisa lihat ke video berikutnya oke Pak Roky udah bergabung ya oke iya oke Pak tadi mari menunggu Pak Roky bergabung lagi kita putar dua cuplikan video gitu oke bisa dengar saya Pak bisa 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 oke ngupi oke oke boleh Pak tadi dilanjutkan lagi terakhir ketika Pak Roky berhenti ketika menjelaskan soal apa maksud sesungguhnya dari pernyataan kok gitu ergo sum oke reali Seluruh peristiwa berpikir selalu bisa dipisahkan dari kesadaran. Karena saya menganggap, dan anggapan itu saya coba terangkan di dalam beberapa literatur. Kalau kita sebut berpikir, kita bisa olah itu hanya mengikuti input-output, input-output, lalu ada feedback. Maka berpikir secara cybernetics sebetulnya tidak memerlukan kesadaran. Karena kita tidak punya keperluan untuk memilih mana yang secara etis harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Kesadaran selalu berhubungan dengan kapasitas etis manusia. Jadi berpikir dan kesadaran, saya mau bedakan itu. Saya beri contoh misalnya. Kalau Anda netizen, Anda bisa memilih berciuman pada kencan pertama atau menunda untuk memperoleh etikal simpeti dari pasangan Anda. Karena berciuman adalah peristiwa etis. Berciuman adalah intelektual capital. Kalau kita sekedar berpikir, saya bisa bikin kalkulasi, yaudah kencan pertama itu artinya berakhir dengan cuman. Tapi saya juga bisa manfaatkan untuk dapat gain etis dari pasangan romans itu. Dengan menunda cuman pertama. Jadi kesadaran memang bisa berkelahi dengan logik, dengan algoritma berpikir, yaitu pertimbangan etis dan berpikir, yang adalah algoritma logis. Soal ini mungkin yang pernah diberkirkan, di bahas oleh siapa namanya? Dapat Nobel. Mental map kita itu, hirarki sosial itu, secara tidak sadar, sebetulnya terlempar lagi ya Pak Roki ya? Badar. Ya kayaknya bermasalah lagi Pak Roki. Mohon maaf ya, soalnya Pak Roki-nya hidup di atas gunung. Jadi selalu ada permasalahan lah, yang namanya dengan, dengan sinyal. Jadi memang sangat struggling. Hidup sebagai seorang filsuf. Oke, apa kita mau putar satu cuplikan video lagi? Boleh lanjut dari ini ya. Wil tumbuh Pak Roki ya. Ini videonya tentang apa nih ya, Gaya? Kalau yang selanjutnya, tadi kan kita udah menunjukkan cuplikan dari dua film ya. Kemudian yang ini, videonya adalah ini nih, dari cuplikan dari Helen Keller, yang mana kita tahu dia punya kebutaan dan tuli, dan kemudian juga biso. Nah ini gurunya nanti akan mengajarkan bagaimana Helen tuh menerima atau memproses informasi. Bila di-share videonya. A part of their so-called act Helen Keller first she was six years and eight months old she had been blind and deaf and mute since her 19th month as a result of an illness she had no way of communicating with those around her except a few imitative signs that she had made for herself a push meant go and a pull meant come and so on she had observed that we did not use the hands when we were talking to each other and i let her see by putting her hand on my face how we talked with our mouths she felt the vibration of the spoken word instantly she spelled i want to talk with my mouth that seemed impossible but after experimenting for a time we found that placing her hand in this position the thumb resting on the throat right at the larynx the first finger on the lips the second on the nose we found that she could feel the vibration of spoken words for instance the throat she feels the g the hard g and on the lips she feels the uh and the case on the lips she feels the uh b and this and with the second finger on the nose the nasal sounds the uh the first word she learned to articulate was the little word it with the hand in this position i made the vowel she felt it she felt it with the finger on her lips on my lips then i put the two letters together and the first word was learned after her seventh lesson she was able to speak the sentence word by word i i am i am not dumb dumb now nooo Okay, okay, Roky, udah gabung lagi ya ya Kayaknya hari ini kita lumayan Struggling ya Dengan sinyal Maaf ya teman-teman yang Sudah entusias Untuk mendengarkan Pak Roki Tapi kadang isu teknis Di luar kendali kita Apa mungkin Pak Roki Mau dimatikan aja videonya Ya dimatikan aja videonya Biar lebih stabil Iya Boleh dirangkum dulu Mungkin Gek Tadi videonya halar-halar Halo Oke masih putus-putus ya Suaranya Pak Roki Iya Halo Bisa denger saya Pak Hilang lagi Oke Oh Masuk lagi ya Pak Roki masih ada disini Cuman memang lagi ada bermasalah saja Sinyalnya Oke Jadi Gek Kalau misalnya dari video tadi Tentang Helen Keller Itu apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sana Iya Tadi kalau dari video yang kita udah tunjukkan dari cuplikan film Alien Confidence Kemudian Passion Game dan Helen Keller Itu mencoba untuk menunjukkan bahwa kecerdasan itu tuh kadang tidak harus Tidak harus datang dari misalkan sensori yang kemudian diproses Tadi kan Pak Roki menyebutkan ada input ada output gitu ya Bahwa indera yang dipakai oleh Helen Keller tadi kan hanya indera perabaan ya Dia meraba kulit untuk kemudian memproses informasi Dan apakah itu juga termasuk definisi soal kecerdasan Soalnya kemudian nanti sebetulnya setelah ini Kita akan lihat beberapa definisi dari kecerdasan yang sudah pernah disepakati oleh misalkan peneliti Dan juga dari buku terkait intelligence yang judulnya intelligence knowns and unknowns Jadi kan sebenarnya juga sudah disebut Pak Roki Kalau topik kecerdasan itu tuh dari segi perkembangan ilmu pengetahuan Itu udah cukup banyak yang meneliti, cukup banyak yang mengulas Tapi sebetulnya definisinya itu tidak pernah konklusif gitu Tidak pernah misalkan kita tanya satu peneliti kecerdasan itu apa sih Kemudian kita tanya peneliti yang lain itu bisa berbeda gitu Jadi apa implikasinya gitu Apa konsekuensi logis dari definisi yang tidak konklusif gitu Itu nanti akan diperlihatkan sebetulnya setelah slide berikut Kalau misalkan Pak Roki sudah bisa bergabung atau sudah bisa kembali mengakses Zoom Sudah ada di sini kok Pak Roki-nya Sudah kembali Pak Roki Bisa dengar saya ya Pak Kalau masih bermasalah nanti gue telpon aja Sampai Pak Roki baru mau membedakan antara berpikir dan berkesadaran Kemudian putus sinyalnya Aku telpon aja deh Pak Roki pakai HP Nanti akan ngomong lewat Lewat aku Oke Halo Pak Roki mohon maaf bermasalah ini bisa langsung aja dari sini Pak Roki bisa dengar Iya Halo Oke Halo Yang lainnya bisa dengar Pak Roki Bisa 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 Iya bisa ya Oke Pak Roki tadi kan kita terakhir Pak Roki baru mau membedakan Antara berpikir dan berkesadaran Karena tadi kita sudah mulai masuk ke problem Kesadaran dan kaitannya dengan kecerdasan Boleh diulas lagi Pak dari situ? Tadi sampai di mana ya Tadi dia putus Iya ya Iya Tadi Pak Roki sedang mau membuat Pembedaan antara berpikir dan berkesadaran Oke ya Saya dapat poin Oke saya terangkan pelan-pelan ya Kalau kita berpikir Kita cenderung dituntun oleh algoritma Jadi kita lakukan komputasi Di dalam berpikir Yang belum bisa diolah melalui komputasi Yaitu kesadaran Dalam pengertian ethical faculty Jadi Masih bisa ikut Iya Masih bisa terdengar Dengan jelas Halo Masih bisa terdengar Pak Roki Dengan jelas Nah Jadi bagian ini Bagian kesadaran Yang merupakan fungsi dari Sifat etis manusia Itu yang Belum bisa dioperasionalkan Melalui machine learning Walaupun terbatas-batas Terbatas Tapi kelihatannya agak susah itu Untuk masuk ke situ Karena Dia mesti Himpun segala macam Sebut aja Kimia Kimia otak Yang menghasilkan Sensasi-sensasi Yang non-algoritmik Tadi saya kasih contoh Bahwa Misalnya dalam Kencan pertama Si pasangan Pasangan yang satu Harus memutuskan Apakah Dalam kencan pertama itu Berakhir dengan berjuman Atau dia menunda Kenikmatan Sensasional itu Demi alasan Ethical Sympathy Karena Kising itu adalah Intellectual Capital Mungkin dia berpikir Oke nanti Kencan kedua Atau kencan ketiga Jadi bagian itu yang saya sebut Sebagai fakultas dari kesadaran Yang tidak mungkin Yang tidak mungkin diolah Melalui algoritma Kalau pakai algoritma Itu ada semacam Platform Semacam Penyari Sening bahwa Kencan artinya Berjuman itu Tapi kesadaran Menunda itu Demi Ethical Capital Tadi Jadi Itu bedanya Nah Saya perhatikan Ada Upaya Untuk menerangkan itu Yaitu bahwa Cara kita berpikir Sebetulnya juga Harus dilihat Di dalam Konteks Sosial Hirarki Dari kebudayaan Itu yang Dulu Dulu diulas oleh Noble winner Ya Tadi Saya sebut Saya lupa Advert Advert Mauser Kalau tidak Namanya Advert Mauser Yang berupaya Menerangkan bahwa Ada Sosial Web Yang Membentuk Hirarki etnis Dan itu yang Dioperasikan oleh Kesadaran Bukan oleh Berpikir Tapi tentu Kedepan Mesin akan Berpikir juga Dengan cara yang Sama seperti Manusia Yaitu Menghitung Etikal Surplus etnis Dari Soal-soal yang Memerlukan penundaan Tadi Jadi saya kira itu Poinnya itu Bukan berarti Saya bedakan Tapi untuk sementara Mesin tidak bisa Capai itu Sama seperti Soal justice Mesin tidak bisa Putuskan Justice Bisa diputuskan oleh Mesin Berdasarkan Prinsip utilitarian Tapi Soal-soal kantian Etika kantian Tidak bisa diputuskan Oleh mesin Karena itu Memerlukan tatapan Mata manusia Untuk memutuskan Membantu atau tidak Membantu Jadi Soal-soal semacam itu Yang Sekarang masih Diteliti dengan Variable-variable Psikoanalisis Dimasukkan ke situ Sejarah Kebudayaan manusia Lalu mungkin Variable Human genome Petah human genome Ditaruh di situ Itu ongoing Sebetulnya Itu poinnya Oke Pak Roky Terima kasih Untuk urayannya Sebentar Selanjutnya Kita mau Boleh ke slide 18 Ya Tadi kan Oke Pak Roky Masih Menguraikan Terkait Saat ini Memang Mesin Itu Bisa berpikir Tapi ketika Kaitannya adalah Tentang Persoalan Keadilan Tentang persoalan etis Itu Mesin tidak bisa Memutuskan Begitu Karena ada Kondisi-kondisi Sosial Yang Memang saat ini Belum bisa diolah Secara kompetasional Begitu ya Pak Pak Roky Bisa dengar saya kan Iya Oke Nah Iya Oke Oke Nah Kalau misalkan Kita berangkat Dari sana Kemudian Kita bertanya Lebih lanjut Lagi Begitu ya Bahwa Apakah Pertanyaan Turing Saat itu Terkait Apakah Mesin itu bisa Berpikir Dan Bagi Turing kan Sebetulnya Ketika Berpikir itu Tidak harus Ada Variable Kesadaran Gitu ya Pak Yang mana tadi Pak Roky sudah Garis bawahi Bahwa Ya memang Saat ini Belum Belum sampai Kesana Begitu Lalu Apakah Kalau kita balik Ke persoalan Memahami Kecerdasan Itu sebagai Penerapan dari Aktivitas Berpikir Apakah Kemudian Kecerdasan itu Bisa Diukur Gitu Pak Karena kan Ketika kita Lihat Perkembangan Dari ilmu Psikologi Misalkan Itu kan Kita kenal Dengan Tes Semacam Tes IQ Begitu ya Apakah Apakah Itu Kemudian Memang Bisa Diukur Kecerdasan Manusia Kalau Misalkan Kecerdasan Manusia itu Bisa Diukur Apakah Kemudian Kecerdasan Seperti Mesin Atau Hewan Itu Kemudian Juga Bisa Kita Ukur Begitu Oke Itu Soal Kontemporer Kita Coba Saya jawab Di ujung Saya kasih Ilustrasi Terlalu Ada Orang Mau naik Pesawat Mau terbang Dia beli Asuransi Tentu Itu adalah Pikiran Modern Kalkulasi Ekonomi Dia beli Asuransi Jiwa Terus Si Petugas Asuransi Bilang Begini Kami doakan Anda Selamat Lalu Si Pembeli Asuransi Bilang Oke Terima kasih Begitu Si Dipasang Dia mulai berdoa Supaya selamat Dan memang Dia selamat Ketempat Tujuannya Sekarang Kita Coba Lihat Hubungan Antara Logika Dia Dan Sinopsis Kebudayaan Secara logis Kalau dia Beli Asuransi Buat apa Dia berdoa Apalagi Berdoa Supaya Selamat Kalau Dia selamat Artinya Dia justru Mensubsidi Perusahaan Asuransi Itu Yang adalah Kapitalis Kan itu Logikanya Jadi Sebetulnya Tuhan juga Marah Ngapain Lu Berdoa Tapi lu Subsidi Kapitalis Kalau Ingin Selamat Berdoa Aja Enggak Usah Beli Asuransi Kalau Beli Asuransi Enggak Usah Pakai Doa Sebab Artinya Doa Itu Membatalkan Kemampuan Manusia Untuk Saling Mensubsidikan Kekaya Kekayaannya Pada Orang Yang Lebih Miskin Bukan Pada Asuransi Yang Kair Raya Jadi Terlihat Bahwa kita Mau ukur Dengan cara Apa Kecerdasan Sebagai Orang Modern Dia sangat Cerdas Karena Membeli Asuransi Tetapi Kecerdasan Kebudayaan Menuntut Dia Untuk Berdoa Soalnya Jadi Ukurannya Apa Apakah Kesehatan Mental Dia Disebabkan Oleh Doa Atau Dia Terpaksa Berdoa Karena Dia Tidak Yakin Asuransinya Itu Bisa Dikembalikan Pada Dia Misalnya Perusahaannya Bangkut Dua Minggu Lagi Misalnya Jadi Kalkulasi Kalkulasi Itu Yang Bukan Merumitkan Tapi Membuat Kita Menunda Sebetulnya Ukuran Kecerdasan Kalau Soal IQ Itu Diperlukan Untuk Aktifitas Orang Masuk Kerjaan Melakukan Hal-hal Teknis Tapi Bukan Untuk Relasi Sosial Jadi Apa Itu IQ Kecerdasan Untuk Menggerakkan Yang Teknis Bukan Untuk Menghasilkan Yang Etis Itu Poinnya Oke Mungkin Ya Oke Sebetulnya Oke Pak Mungkin Ini akan Balik Ke Sesuatu Yang Lebih Fundamental Ya Pak Karena Tadi Pak Roky Beberapa Kali Menyebut Soal Kecerdasan Sosial Mungkin Yang Nonton Hari ini Itu Gak Pernah Membayangkan Ada yang Namanya Kecerdasan Sosial Jadi Selama Ini Kita Kan Tahunya Kecerdasan Itu Ukuran-ukuran Yang Sifatnya Bisa Dikuantifikasi Dan Itu kan Ketika kita Bisa Mengkuantifikasi Kecerdasan Ya Hasilnya Itu Perang Lebih Dalam Bentuk Adware Itu Adalah Komputer Gitu Pak Dan Ada Selalu Ada Apa Fungsi Instrumentalnya Begitu Dari Dari Komputer Gitu Ya Atau Ketika kita Berangkat Dari Pemahaman Bahwa Kecerdasan Itu Bisa Dikuantifikasi Makanya Makanya Tadi Saya Kaitkan Dengan Apakah Bisa Diukur Tapi Kecerdasan Sosial Itu Kalau Kita Bicara Katakanlah 100 Tahun Dari Sekarang Apakah Kemudian Ketika Kecerdasan Sosial Itu Bisa Diukur Maka Dia Bisa Menjadi Algoritma Baru Misalkan Dan Ini kan Nanti Hubungannya Dengan Implikasi Etis Dan Mengubah Apa Pemahaman Kita Soal Moralitas Misalkan Tapi Mungkin Kita Belum Sampai Ke Isu Moralitas Tapi Kita Kecerdasan Sosial Dulu Oke Tahun Lalu Saya Baca Satu Edisi Scientific America Edisi 175 Tahun Buka Jadi Besar Kawat Dan Ada Riset Tentang Yang disebut Social Brain Yaitu Semua Yang kita Produce Karena Tadi Saya Terangkan Bahwa Kalau kita Produce Sesuatu Maka Ada Yang akan Tangkap Itu Supaya Dia Di Reproduce Itu Yang disebut Social Brain Jadi Kalau Kita Bilang Anda Punya Kecerdasan Anda Ingin Agar Supaya Kecerdasan Itu Dihasilkan Ulang Melalui Fasilitas Sosial Brain Tadi Institusi Social Media Macem-macem Itu Karena itu Di awal Saya katakan Bahwa Sebetulnya Kita mesti Andaikan Juga Bahwa Kecerdasan Itu Memakai Ruang Fisik Kita Untuk Mereproduksi Dirinya Di otak Tapi setelah Itu Dia pindah Ke Sosial Brain Melalui Fasilitas Social Media Jadi Komputasi Juga Bisa Dihasilkan Melalui Aktivitas Sosial Brain Satu Waktu Sosial Brain Bisa Di Algoritmakan Tapi Research Itu Masih Tumbuh Karena Kita Bisa Katakan Potensial Dia Juga Bisa Diukur Tapi Pertanyaannya Selalu Anda Mau Diukurkan Untuk Apa Saya Beri Ilustrasi Baru Beberapa Tahun Lalu Parlemen Eropa Itu Parlemen Inggris Kalau Tidak Salah Bikin Semacam Simulasi Lalu Mengundang Seorang Robot Atau Sepor Robot Bergantung Bentuknya Untuk Bertanya Masa Depan Manusia Karena Menganggap Robot Akan Menguasai Dunia Culture Dunia Politik Dunia Ekonomi Kira-kira Satu Dekade Kedepan Tetapi Si Robot Justru Mencemaskan Robot Yang Akan Punah Karena Robot Tidak Bisa Membagi Justice Robot Bisa Bikin Kalkulasi Justice Tapi Dia Tidak Bisa Membagi Justice Seperti Manusia Membagi Justice Melalui Tatapan Mata Melalui Kepekaan Mental Jadi Si Robot Sebetulnya Mengeluh Bahwa Ngapain Kalian Manusia Mencemaskan Kalian Akan Punah Karena Ada Robot Padahal Kami Justru Yang Jemas Akan Punah Karena Jadi Ada Dialektis Antara Mesin Learning Dan Kecemasan Si Mesin Bahwa Dia Tidak Bisa Sepenuhnya Mengambil Alih Seluruh Etik Dimension Dari Manusia Jadi Sekali Lagi Kita Harus Bertanya Lebih Jauh Untuk Apa Upuran Itu Dipuat Sebetulnya Kalau Si Robot Sendiri Menganggap Ya Kalau Upuran Dipuat Saya Juga Harus Bisa Diukur Secara Etis Dan Robot Menuntut Itu Jadi Tuker Tambah Itu Yang Sekarang Saya Kira Sedang Dikeliti Di Pusat Pusat Laboratorium Dengan Bantuan Artificial Intelligence Dengan Bantuan Kuantifikasi Moral Dengan Masa Masukkan Bagaimana Sejarah Berhasil Melampaui Masa-masa Katastrofi Jadi Seluruh Problem Kebudayaan Dijadikan Variable Untuk Dimasukkan Di Dalam Metode Menemukan Mana Yang Bisa Diukur Secara Algoritmus Mana Yang Juga Bisa Diukur Tapi Dengan Fasilitas Ethical Justice Itu Yang Menarik Sebetulnya Dan Sambil Menunggu Hasil-hasil Lanjutannya Tetap Kita Mesti Anggap Bahwa Suatu Saat Itu Bisa Dikuantifikasi Juga Tapi Kata Kuantifikasi Tiba-tiba Saatnya Tidak Ada Gunanya Lagi Karena Yang Kita Sebut Kuantifikasi Sekarang Kita Bandingkan Dengan Yang Kualitatif Ini Masa Depan Mungkin Tidak Ada Lagi Yang Kualitatif Kalau Semuanya Kualifikasi Tidak Lagi Punya Daya Ukur Adjektif Dia Semata-mata Ukuran Objektif Bahwa Ini Kualitatif Dan Tidak Perlu Ada Bandingnya Gitu Kira-kira Oke Terima kasih Pak Rocky Untuk Uraiannya Ini Mengingat Waktu Udah Jam 8 Lewat 15 Ya Pak Rocky Boleh gak Kalau kita Mulai Memilih Kira-kira Pertanyaan Mana Dari Teman-teman Yang ikut Diskusi Sekarang Yang Pak Rocky Bisa Jawab Boleh Tolong Badar Untuk Share Pertanyaan Yang masuk Oke 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 Ini ya Yang sudah Masuk Ini Ini ada pertanyaan Paling atas Kali ya Kita mau Coba Jawab Bersama Pak Rocky Ada pertanyaan Apakah Konsepsi Kecerdasan Masih relevan Melihat Eksistensi Manusia Apabila Kecerdasan Ini Dibandingkan Dengan Artificial Intelligence Maka Bagaimana Dengan Tadi Konsep Awal Terkait Kogito Ergosom Karena Awalnya Kan itu Jadi Diting Feature Dari Manusia Dan Apakah Kemudian Ketika Mesin Bisa Berpikir Meskipun Tidak Berkasedaran Itu Kemudian Ada Konsekuensi Logisnya Itu dulu ya Pak Rocky Pak Rocky Dengar Suara saya Oke Urgensinya Berubah Sebetulnya Dulu Waktu Lakukan Postulasi Itu Dia Hanya Berpikir Dalam Upaya Untuk Memberi Pendasaran Pada Ilmu Pengetakuan Tetapi Yang kita Maksud Sekarang Kalau kita Sebut Misalnya Kenapa Harus Cemas Dengan Kecerdasan Buatan Karena Kita Masih Punya Elemen Etis Dan Elemen Etis Seolah-olah Diunggulkan Di atas Elemen Logis Jadi Kalau Saya Misalnya Berpikir Bahwa Kalau Besok Pagi Saya Bangun Dan Tiba-tiba Seluruh Aktifitas Saya Tidak Lagi Diukurkan Pada Yang Etikal Tadi Tapi Semata-mata Pada Algoritma Teknis Juga Tidak Ada Masalah Karena Saya Di dalam 24 jam Bertukar Pikiran Bertukar Metodologi Lalu Masuk Dalam Metodologi Baru Dan Saya Lupakan Aja Soal Kojito Itu Karena Tidak Ada Gunanya Menghadapi Orang Lain Yang Juga Bangun Pagi Dengan Fasilitas Yang Sama Yaitu Kemampuan Algoritik Yang Bahkan Bisa Mengkontifikasi Seluruh Problem Masa Depan Jadi Apa Problemnya Itu Dengan Ketelain Kecemasan Kita Sekarang Sebetulnya Itu Sifat Mental Aja Karena Kita Berupaya Selalu Untuk Kan Kita Terkena Dengan Hukum Inersia Bahwa Kalau Kita Giri Kita Tidak Ingin Bergerak Jadi Sekaligus Kita Menjawab Kecemasan Manusia Di Ujung Abad Ini Yang Tetap Arogan Ingin Dia Mengkutuni Planet Ini Seumur Hidup Seumur Jaman Padahal Bagi Bumi Atau Apalagi Bagi Alam Semesta Manusia Itu Cuman Bagian Bagian Yang Sangat Sedikit Dari Kemampuan Dunia Kemampuan Bumi Kemampuan Dalam Semesta Untuk Memhasilkan Mako Rai Mungkin Harus Menanggap Bahwa Era Manusia Itu Sudah Sedang Selesai Dan Itu Menanti Pergantian Tempat Di Dunia Di Bumi Apalagi Tanda Tanda Itu Harus Kita Anggap Sebagai Hal Yang Biasa Saja Natural Dalam Bukuran Yang Yang Cemas Justru Mereka Yang Menganggap Bahwa Dia Ekslusif Sebagai Makhluk Di Bumi Itu Komen Agak Satu Sedikit Ya Ya Oke Makasih Pak Roki Sepertinya Kalau Dari Pertanyaan Yang Masuk Itu Apa Masih Terseputar Topik Kecerdasan Kesadaran Problem Kesadaran Gitu Ya Pak Jadi Mungkin Kita Akan Mengulas Yang Itu Mungkin Badar Bisa Di Tadi Yang Pertanyaan Paling Atas Yang Terkait Coba Keatas Lagi Ada Sebentar Sebentar Ada Ada Pertanyaan Terkait Nah Tadi Udah Udah Kelihatan Ya Nah Dalam Kata Atau Istilah Artificial Intelligence Ini Pak Roki Kita Kan Ada Di dalam Bahasa Inggris Ada Awareness Dan Ada Consciousness Yang mana Kalau kita Terjemahkan Atau kita Pakai Bahasa Indonesia Itu Merujuk Ke Arti Kesadaran Apakah Tapi kan Sebetulnya Mungkin Ada Perbedaan Antara Awareness Dan Consciousness Nah Kecerdasan Itu Yang Diharapkan Apakah Dalam Domain Yang Awareness Atau Yang Consciousness Kalau Menurut Waroki Istilah Consciousness Itu Khas Istilah Freud Istilah Psikoanalisis Dan Selalu Dia Diterangkan Di dalam Upaya Untuk Membajakan Conscious Jadi Kalau Kita Masuk Di Dalam Soal-soal Semacam Itu Kita Punya Analisis Orang Jerman Bilang Apa nama Itu Ein Bildung Nah Yang dimaksud Dengan Consciousness Tadi Itu Adalah Ekspresi Yang bisa Dikuantifikasi Untuk Menentukan Yang Subconsciousness Jadi Kalau Kita Bilang Consciousness Itu Hanya Berguna Kalau Kita Ingin Tenggelam Mencari Yang Subconsciousness Atau Yang Unconsciousness Itu Beda Kategorisnya Jadi Kita Mungkin Bisa Apalagi Awareness Awareness Itu Sesuatu Yang Diperlukan Karena Situasi Tertentu Secara Cepat-cepat Tetapi Kan Seluruh Pengertian Kita Tentang Istilah Itu Kita Harus Tempatkan Di dalam Keinginan Untuk Memperbaharui Konsep-konsep Intelektual Kita Misalnya Kalau Saya bilang Sama Dengan Istilah Imajinasi Istilah Imajinasi Itu Artinya Yang Ada di depan Saya Saya bawa Ke Situasi Sekarang Untuk Saya Nikmati Jadi Sebetulnya Tidak Ada Belum Pernah Ada Tapi Saya Paksa Dia Supaya Tiba Pada Kekinian Saya Untuk Saya Nikmati Beda Dengan Fantasi Fantasi Ada Sesuatu Yang Pernah Ada Tapi Belum Pernah Saya Nikmati Di Masa Lalu Saya Bawa Kesini Jadi Fantasi Artinya Saya Ambil Dari Masa Lalu Saya Bawa Kesini Imajinasi Artinya Saya Ambil Dari Masa Depan Saya Bawa Kesini Saya Bisa Tukar Melukar Istilahnya Tapi Yang Penting Saya Tahu Apa Yang Sedang Saya Lakukan Saya Berfantasi Itu Artinya Saya Panggil Memori Saya Supaya Saya Nikmati Ulang Jadi Pernah Ada Imajinasi Sebaliknya Tidak Pernah Ada Tapi Saya Ingin Nikmati Sekarang Nah Yang Kita Bayangkan Sekarang Adalah Imajinasi Kita Tentang Keadaan Umat Manusia 20 tahun Kedepan Mungkin Terlalu Lama Mungkin 12 tahun Kedepan Ada Revolusi Artificial Intelligence Lalu Dipercepatlah Perubahan Status Makhluk Makhluk Itu Artinya Dia Yang Juga Di Dalamnya Ada 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 Robot Kecil Pada Dasarnya Hidup Kita Sudah Separa Robot Setiap Kali Kita Ketinggalan Handphone Kita Mengalami Kecemasan Mengalami Psikosomatik Jadi Handphone Itu Sebetulnya Bagian Psikis Dari Kita Bukan Lagi Bagian Teknis Kita Bagi Handphone Kita Juga Dalam Bagian Psikis Bukan Lagi Bagian Teknis Karena Si Handphone Sudah Punya Algoritam Setiap Pagi Jam 10 Pagi Mama Itu Ambil Handphone Terus Saling Saling Sembar Gossip Untang Politik Jadi Kalau Si Handphone Merasa Kok Jam 10 Pagi Tidak Ada Yang Penjit-penjit Tombol Untuk Sembar Gossip Dia Merasa Aneh Keanehan Si Handphone Itu Juga Bisa Dikuantifisir Untuk Dimasukkan Dalam Big Data Sehingga Si Handphone Akan Belajar Bahwa Mama Jam Pagi Kalau Dia Tidak Sembar Gossip Itu Artinya Lagi Yoga Atau Itu Artinya Lagi Berdoa Itu Bisa Dipelajar Oleh Mesin Jadi Kira-kira Itu Yang Kesimpulan Sementara Saya Supaya Tidak Terkhawatir Dengan Artificial Intelligence Ya Oke Pak Raki Ini Ada Pertanyaan Yang Masuk Juga Tapi Tidak Terpaparkan Di Layar Tapi Ini Cukup Naik Karena Ini Sekarang Kita Agak Bergeser Ke Ke Hewan Kalau Tadi Kita Bicara Soal Mesin Dan Kecerdasan Dan Manusia Bagaimana Dengan Hewan Karena Kalau Kita Boleh Agak Apa Ya Ambil Kesimpulan Cepat-cepat Salah Satu Kontribusi Kilosafat Adalah Memproblematisir Terkait Hak Hewan Animal Rights Nah Disini Kaitannya Dengan Hewan Kecerdasan Adalah Ketika Ada Laba-laba Membuat Jaring Itu kan Dia Bikin Pola Dan Mesin Itu kan Dianggap Salah satunya Dianggap Cerdas Karena Dia bisa Membaca Pola Begitu Nah Bagaimana Pak Pak Roki Melihat Anggapan Atau Pandangan Bahwa Oh Hewan itu Juga Cerdas Dia bisa Bikin Pola Dia bisa Survive Dengan 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 Salah satunya Dengan Misalkan Tadi Laba-laba Yang membuat Jaring Itu kan Dia Bikin Pola Gimana Pak Roki Di depan Saya Ada Laba-laba Saya Biar Laba-laba Di Pondok Saya Semua Laba-laba Tadi Saya Lihat Sarang Laba-laba Saya Perhatikan Cara Dia Merajut Jadi Gangguan Kecil Itu Membuat Kakinya Empat Kaki Di depannya Melangkah Sama-sama Lalu Kaki Belakangnya Itu Merajut Saya Belajari Fasilitas Itu Tapi Kemudian Kita Mesti Membayangkan Bahwa Waktu Dia Merajut Itu Artinya Ada Yang Robe Artinya Ada Mangsa Yang Tidak Tertangkap Jadi Kecerdasan Si Laba-laba Adalah Dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Vitalnya Yaitu Makan Kita Manusia Menanggap Sarang Itu Indah Tapi Bagi Si Laba-laba Dia Cuma Nunggu Mangsanya Terjerat Di Dalam Sarang Itu Bagi Dia Tidak Ada Problem Dengan Estetika Nah Manusia Yang Mengambil Ali Keadaan Alamnya Itu Lalu Dijadikan Sebagai Superman Atau Spiderman Jadi Inspirasi Datang Dari Laba-laba Laba-laba Ambil Ali Kecerdasan Saya Padahal Kecerdasan Saya Hanyalah Kedar Kecerdasan Untuk Bertahan Bukan Rumah Yang Lain Jadi Itu Soalnya Nah Kalau Kita Uji Lagi Misalnya Binatang Yang Sekarang Lagi Dimusuhi Namanya COVID-19 Kita Menganggap COVID-19 Itu Binatang Puas Karena Itu Dia Mesti Dibasmi Dengan Vaksin Tapi Bagi Si COVID-19 Dia Menganggap Manusia Ini Binatang Puas Tidak Membunuh Dia Karena Si COVID-19 Menganggap Habitat Dia Yang Paling Sempurna Adalah Paru-paru Manusia Karena Itu Dia Ingin Kembali Ke Paru-paru Manusia Jadi Telos Ini Paru-paru Manusia Tapi Itu Jadi Problem Pada Manusia Jadi Konfrontasi Itu Sebetulnya Konfrontasi Yang Tidak Setara Karena Manusia Harus Memakai Peralatan Non Natural Untuk Membahas Misik COVID-19 Termasuk Pake Masker Termasuk Pidato Presiden Termasuk Analisis WHO Padahal Bagi Si COVID-19 Bagi Si Virus Itu Paru-paru Manusia Itu Memang Tempat Asal Dia Kalau Dia Bukan Tempat Asalnya Maka Dia Sudah Punah Dari Dulu Karena Itu Mesti Dianggap Bahwa Hak Binatang Untuk Bahkan Hak Si Virus Untuk Berumah Di Paru-paru Manusia Bagaimana Cara Kita Selesaikan Itu Soal Kecerdikan Manusia Tapi Jangan Dianggap Bahwa Dia Tidak Berhak Masuk Di Situs Sehingga Dia Harus Dilawan Itu Yang Disebut Sebagai Radical Ethics Bahkan Memberitahu Pada Diri Sendiri Bahwa Ada Hak COVID-19 Untuk Berumah Di Paru-paru Manusia Itu Punya Problem Tapi Logika Saya Begitu Untuk Melayani Pertanyaan Yang Agak Radikal Tadi Ya Oke Pak Roky Tadi Lumayan Agak Bisa Dikaitkan Ternyata Dengan Current Affairs Yaitu Virus COVID Hari Ini Ini Ada Satu Lagi Mungkin Yang Yang Ingin Dengar Respon Pak Roky Kan Kita Salah Satu Sumbangan Dari Cognitive Science Adalah Mendeteksi Adanya Cognitive Bias Dari Manusia Ya Nah Sebetulnya Bagaimana Cognitive Bias Ini Bisa Bisa Juga Dalam Artian Kan Ini Dialami Oleh Manusia Apakah Kemudian Di masa Yang Mendatang Artificial Intelligence Yang Yang Awalnya Juga Bisa Berpikir Seperti Manusia Apakah Kemudian Nanti Akan Mengalami Cognitive Bias Itu Pertanyaannya Silahkan Pak Roky Ya Pasti Ada Cognitive Bias Supaya Supaya Dia Belajar Kan Mesin Itu Kalau Bias Dia Bias Pertanyaannya Buat Apa Ada Machine Learning Kalau Cognitive Bias Hilang Dia Jadi Tidak Punya Kesadaran Jadi Jadi Cognitive Bias Itu Buat Kita Manusia Itu Cognitive Bias Itu Dibumpankan Oleh Peradaban Tetapi Bagi Si Mesin Itu Istilah Cognitive Bias Mungkin Diganti Judulnya Karena Dianggap Kalau Cognitive Bias Mesti Ada Class Of Civilization Di Dalam Mesin Itu Dia Tidak Perlu Class Of Civilization Jadi Prinsipnya Semua Bias Itu Akan Ada Di Dalam Semua Yang Dibuat Karena Sifatnya Dibuat Maka Di Dalamnya Ada Bias Karena Manusia Itu Dibuat Oleh Kebudayaan Bias Rasis Bias Politik Bias Gender Macem-macem Dengan Kata Lain Artificial Intelligence Sama Dengan Social Construct Di Dalam Self Manusia Yaitu Bias Karena Dibuat Manusia Dibuat Dihasilkan Oleh Culture Demikian Juga Artificial Intelligence Dihasilkan Oleh Satu Baga Built In Intrinsic Artificial Intelligence Bias Oke Terima kasih Pak Roki Untuk Respon Terkait Artificial Intelligence Dan Cognitive Bias Ini Pertanyaan Terakhir Ya Pak Untuk Pak Roki Kemudian Pak Roki bisa langsung Lanjut Ke Penutup Aja Penutup Dari Atau Kesimpulan Dari Uraian Yang Tadi Pak Roki Sampaikan Tadi kan Pak Roki Sebetulnya Punya Poin Yang Sangat Menarik Terkait Etika Dan Problem Keadilan Ya Pak Atau Justice Yang mana Itu Masih Jauh Ketika Mesin Bisa Punya Kemampuan Untuk Menguraikan Problem Keadilan Atau Memahami Yang Namanya Etika Nah Ketika Nantinya Katakanlah Robot Kita Asuntikan Mesin Disini Adalah Robot Bisa Atau Punya Etika Prinsip-prinsip Etisnya Sendiri Apakah Kemudian Kita Akan Hidup Selaras Dengan Mereka Tapi Kalau Boleh Sedikit Saya Kasih Sedikit Pandangan Bahwa Sebetulnya Keselarasan Itu Apa Dan Kenapa Kita Mesti Selaras Ketika Ada Yang Namanya Perbedaan Etika Ada Perbedaan Dalam Memahami Apa yang Etis Dan Tidak Etis Gitu Pak Oke Hidup Di Akhir Era Manusia Ini Sedang Berjalan Jadi Saya Mulai Dengan Satu Postulat Bahwa Era Manusia Itu Tidak Mungkin Perennial Jadi Bersiaplah Untuk Mengakhiri Dan Itu Berarti Ada Yang Menggantikan Jadi Di dalam Pertemuan Itu Saya Sebut Tanya Bahwa Manusia Itu Ada Dalam Kondisi The Beginning Of The Sementara Robot Itu Bersiap Siap Untuk Menggantikan Itu Paling Nggak Itu Yang Kita Lihat Sekarang Jadi Itu Akan Berjalan Tanpa Ada Ketegangan Sebetulnya Itu Evolusi Itu Akan Segera Terjadi Yang Jadi Soal Adalah Konsep Dosa Konsep Ketidakadilan Konsep Pengkhianatan Konsep Romance Konsep Perkawinan Konsep Janji Itu akan Berubah Juga Tetapi Perubahan Itu Tidak Mungkin Menimbulkan Semacam Apa Isolahnya Kekacauan Orientasi Karena Kalau kita Lihat Misalnya Dari tahun 70 Soal Artificial Intelligence Sudah dipuji Di laboratorium Dan perlahan-lahan Yang masuk Di dalam Fasilitas Peradaban Manusia Saya Waktu Masih Sekolah Di tempat Gia Itu Di jurusan Tidak Tahun Tahun 86 87 Itu Baca Banyak Soal Artificial Intelligence Karena Ingen Menulis Itu Tapi Saya Tidak Bisa Tulis Karena Literaturnya Sangat Sedikit Dan Mesti Tunggu 2-3 Bulan Dikirim Dari Luar Negeri Padahal Kita Tau Begitu Nyampe Sudah Lain Lain Dengan Sekarang Di dalam 2 Menit Saya Bisa Tau Apa Isi Majalah Nature Apa Isi Saya Amerika Jadi Dengan Cara Itu Sebetulnya Keinginan Kita Untuk Mempelajari Artificial Intelligence Tidak Bisa Ditunda Oleh Jarak Dan Oleh Teknologi Maka Dimungkinkan Kita Untuk Lebih Cepat Teradaptasi Dengan Penemuan Misalnya Kalau Zaman Saya Dulu Tiba-tiba Saya Nulis Tesis Tentang Artificial Intelligence Setelah 2-3 Bulan Ternyata Sudah Berubah Semua Sudah Batal Semua Jalan Sekarang Tidak Jadi Saya Tentang Lihat Ini Adalah Continuum Sebetulnya Dan Semua Yang Continuum Itu Hanya Bisa Diputuskan Atau Di Interupsi Oleh Variable Yang Disebut Kuriositas Tapi Kuriositas Pun Nanti Masuk Di Logika Yang Sama Lalu Ada Kuriositas Baru Jadi Tumpuh Satu Putaran Kuriositas Masuk Putaran Kuriositas Baru Dan Pada Akhirnya Akan Berdamai Bukan Berdamai Berdampingan Aja Dengan Teknologi Kecemasan Sehari Ini Kecemasan Yang Diselunduhkan Oleh Mentalitas Zaman Agraria Mentalitas Zaman Pertumbuhan Itu Soalnya Oke Parogi Mungkin Mau Wrap Up Sedikit Kali Pak Tentang Sebetulnya Problem Kecerdasan Artificial Intelligence Problem Etis Dan Dan Ya Mungkin Sampai Ke problem Tentang Kemanusiaan Kita Itu Boleh Diberikan Kesimpulan Sementara Mungkin Pak Raffi Oke Kita Hari-hari Ini Lagi Masuk Di Dalam Satu Pesis Besar Itu Menentukan Sebetulnya Kita Ini Siapa Itu Kalau Kita Menganggap Bahwa Humanitas Kita Ditubuhkan Di dalam Perhadapan Dan Kita Hanyalah Efek Dari Pertumbuhan Itu Kita Boleh Menganggap Bahwa Ya Sudah Lakukan Aja Apa Yang Kita Ingin Lakukan Termasuk Menyetujui Omnibus Termasuk Merusak Lingkungan Macem-macem Tapi Kalau Kemampuan Tadi Kesadaran Etis Itu Melekat Pada Kita Dalam Upaya Untuk Membaca Masa Depan Maka Kita Bisa Katakan Saya Bercakap Dengan Robot Yang Bahkan Mungkin Baru Bisa Hadir Dua Tahun Kedepan Pada Hari Ini Jadi Saya Panggil Robot Itu Sebagai Kecerdasan Di Masa Depan Saya Imajinasikan Untuk Membaca Problem Etis Manusia Hari Ini Misalnya Bagaimana Robot Di Sepuluh Tahun Kedepan Membaca Apa Yang Sedang Terjadi Di Papua Dengan Diterapkannya Omnibus Law Misalnya Kan Kita Tahu Bahwa Papua Itu Ada Kira-kira 20 Rimu Jenis Pohon Di Papua Papua Itu Ada Kira-kira 150 Jenis Serangga Ada 600 Jenis Mamalia Bahkan Ada 500 Masyarakat Adat Dengan 500 Jenis Bahasa Nah Hutan Papua Itu Ruasnya 37 Juta Hektare 80% Adalah Hutan Primer Di Dalamnya Diversity Yang Saya Terangkan Tadi Sekarang Si Robot Mesti Membaca Itu Dalam Upaya Dia Untuk Memutuskan Dia Pro Omnibus Law Apa Enggak Itu Nah Dia Baca Seluruh Perdebatan Di Sosial Media Hari Ini Dia Baca Seluruh Konflik Pembuatan Kebijakan Di DPR Saya Titipkan Masalah Ini Ke si Robot Untuk Saya Dengar Apa Pendapat Dia Terhadap Soal Ini Kenapa Karena Saya Tidak Percaya Bahwa Pemerintah Punya Kemampuan Untuk Berlaku Adil Terhadap Environment Karena Itu Saya Titipkan Problem Ini Pada Rombol Jadi Saya Memakai Teknologi Masa Depan Untuk Memutuskan Apakah Saya Mesti Turun Ke Jalan Demo Apa Enggak Menimbulkan Sebetulnya Percakapan Baru Tentang Relasi Sibion Relasi Sibion Ini Masuk Baru Yang Gabungan Antara Cybernetics Dan Biologi Sibion Artinya Cybernetics Biology Ontologi Ontologi Baru Yang Dihidupkan Oleh Persekutuan Antara Yang Cybernetics Dengan Yang Biologi Soalnya Jadi Saya Tetap Percaya Bahwa Kemampuan Saya Untuk Memanggil Secara Imajin Si robot Itu Datang Kesini Saya Perlukan Untuk Memutuskan Apakah Saya Menolak Atau Menerima Omnipas Law Nah Pilihan Itu Yang Akan Dikuji Nanti 10 Tahun Kedepan Begitu Problem Problem Lingkungan Mulai Menunjukkan Di Jalanya Mungkin Aja Lebih Baik Dipotong Seluruh Hut Dan Di Papua Atau Sebeliknya Bahwa Jangan Ada Satu Gertanya Masuk Papua Nah Ini Yang Saya Sebut Sebagai Kesadaran Etis Dengan Memanfaatkan Pengetahuan Dari The Futuro Politics Capacity Itu Itu Bagi Saya Korum Semacam Ini Sangat Diperlukan Supaya Selalu Ada Percakapan Intellectual Di Masyarakat Kita Bosen Bahas Politik Bahas Macem-macem Jadi Lakukan Aja Dengan Satu Target Bahwa Yang Disemput Hard Politics Hari Ini Sepertinya Tentang Lagi Tupun Begitu Teknologi Ambil Alih Udah Selesai Seluruh Upaya Untuk Menentukan Siapa Yang Korupsi Enggak Korupsi Kan Menentukan Misalnya Kita Mau Tentuin Obat Di Masa Depan Kita Mungkin Enggak Perlu Reset Laboratorium Karena Big data Segedar Ingin Tahu Apa Penyebab Kematian Orang Jakarta Bagaimana Dia Tahu Seluruh Medical Record Kita Sekarang Ada Di Data Lalu Dia Tahu Jenis Penyakit Apa Yang Paling Makan Onkos Jadi Baca Seluruh Polis Asuransi Dari Masyarakat Jakarta Tahu Ada Disitu Jadi Sebetulnya Teknologi Itu Memudahkan Sekali Kita Untuk Mengambil Keputusan Keputusan Strategis Nah Kecemasan Selalu Ada Karena Kita Selalu Ingin Di dalam Kondisi Inersia Tidak Mau Move On Kalau Istilah Generasinya Gaya Itu Jadi Biasa 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 Lakukan Sesuatu Dengan Naluri Keadilan Dan Tidak Usah Takut Untuk Masuk Di Dalam Hal Hal Yang Kadang Kala Tidak Ada Belum Ada Teks Di Langit Oke Itu Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak ya Pak Roki Untuk Waktunya Hari ini Terima kasih Juga Untuk Teman-teman Yang Sudah Bergabung Mohon Maaf Sekali Tadi Ada Kendala Teknis Semoga Tetap Tertarik Untuk Tadi Seperti Pesan Pak Roki Untuk Bicara Atau Berdiskuti Bercakap-cakap Tentang Problem-problem Yang Mungkin Rasanya Tidak Sedekat Itu Hari ini Dengan Kita Tapi Dengan Kecepatan Perkembangan Teknologi Hari ini Itu Kita tidak pernah Tau Kapan Problem-problem Itu Ternyata Kemudian Sudah Sedekat itu Dengan Hidupan Sehari-hari Aku Akan Serahkan Ke badan Lagi ya Untuk Menutup Sesi kita Hari ini Terima kasih Oke Sebelumnya Terima kasih Banyak ya Pak Roki Sudah Join Lagi Ke Kalian Kita Mohon maaf Apabila Tadi Ada Permasalahan Teknis Untungnya Bisa kita Cari Workaround Dengan Menggunakan Kecerdasan Teknik Teknik UMKM Benar Sekali Oke Terima kasih Banyak ya Pak Oke Sekali lagi Terima kasih Banyak Kawan-kawan Telah Join Dan Mengikuti Webinar Dari kami Jangan Lupa Masih Ada Lagi Karena Ini Hanya Part One Dari Seris-seris Berikutnya Mengenai AI for Society Masih ada Part Two-nya Setelah Kalian Mengetahui Mengenai Apa itu Kecerdasan Kita akan lanjut Berdiskusi Mengenai Apakah yang Dimaksud dengan Artificial Intelligence Dan Pada Part Tiga Juga Ada Part Dua Ada CEO kami Yang akan berbicara Aditya Senjaya Dan setelah Kita tahu Tentang apa itu Artificial Intelligence Masih ada lagi Tentang Dampaknya Sebenarnya Kegimana sih Dampak AI Terhadap Ekonomi Yang akan Dibawakan Oleh Bapak Muhammad Khotib Basri Ini free Untuk join Bisa langsung Daftar Di bit.ly Slash Pacman Daftar webinar Dan jangan lupa juga Kita masih ada Kelas-kelas Yang akan kami buka Tinggal besok loh Untuk kalian Tinggal besok loh Untuk yang mau Belajar nih Mendalami Jauh lebih dalam Mengenai AI Ataupun Machine Learning Bisa dimulai dulu Dari awal Dengan belajar Python Probability Data Rangling Calculus Dan data visualization Dan ini Kalian mengambil Kelasnya bisa lanjutan Tanggal 14 Dan tanggal 28 Ini masih part Dalam satu kelas yang sama Cuma kita pisah-pisah aja Biar belajarnya Jadi lebih mudah Ini sebelumnya Ini sebelumnya Partisipan kita Dan jangan lupa nih Untuk kalian Partisipan disini Semuanya ada Diskon spesial 11-11 Dengan masukan Ke Bukalapak kita Dan masukan Webinar 11 Ada diskon Sebesar 50.000 Dari 350 Menjadi 300.000 Untuk join Kelas kita Oke Mungkin Sekian Dari aku Sekali lagi Terima kasih banyak Sudah join Semuanya Dan sudah Mau Mendengar Dari awal Sampai akhir Mohon maaf Sekali lagi Kalau misalnya Ada permasalahan teknis Dan Selamat beristirahat ya Kawan-kawan Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax